Ya, secara fisiologis, kapan sih ibu hamil itu mengalami hiperhemesis gravidarum? Yaitu pada saat tadi, anak pertama tadi mbak, secara fisiologisnya memang anak pertama itu membuat dampak di pasien terus menjadi HEG hiperhemesis ini. Yang kedua, kehamilan kembar. Kehamilan kembar, hormonnya begitunya. Yang ketiga, hamil dengan preeklamsi atau tensi tinggi, atau kehamilan dengan kehamilan anggur. Kehamilan anggur ini juga mengakibatkan hiperhemesis yang begitu hebatnya. Jadi, intinya apa? Intinya adalah fisiologisnya adanya hormon HCG yang meningkat sehingga menyebabkan hiperhemesis gravidarum ini mbak. Itu lagi inti. Baik dokter. Nah dokter, mungkin dokter punya pesan untuk ibu hamil khususnya agar tetap sehat. Jadi, ibu hamil dan janinnya itu tetap sehat dalam menjalani masa-masa kehamilan, apalagi saat mengalami hiperhemesis. Ya, benar mbak. Jadi, titip saya bersama tribut ini tadi, saya mau titip ke teman-teman mams ini yang lagi hamil bahwa untuk mencegah atau mengatasi hiperhemesis itu gampang. Yang pertama adalah kita harus, ibu hamil ini harus stay positif, berpikir positif, positif thinking. Jadi, tidak serta-merta, ini ada minuman air putih, saya kok minum itu pasti mual muntah dok. Belum diminum, belum dicoba. Yang kedua, makanlah sedikit-sedikit, tapi sering. Jadi, tidak perlu makan nasi yang banyak, makan yang banyak, tapi nyemil. Misalkan crackers, roti, atau lainnya. Yang ketiga, jika air liur terlalu berlebih, lakukanlah makan makanan atau permen itu tadi yang ada rasanya, seperti permen jahe itu, mbak. Itu, mbak, pesan saya buat teman-teman yang lagi hamil ini. Baik, dokter. Terima kasih atas informasinya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi ibu hamil, khususnya ibu-ibu yang sedang mengandung anak pertama, seperti itu. Mungkin karena belum ada pengalaman banyak untuk kehamilannya, seperti itu. Ya, Pak Adianti, ya, titip saya, terus bersama Tribunis ini, kita bisa mengedukasi para ibu-ibu semua, jadi ibu hamil maupun tentang penyakit-penyakit lainnya, khususnya pada saat HEG ini, pada yang baru hamil, yang pertama adalah bersyukur dulu bisa hamil, Alhamdulillah, dan stay positive thinking untuk kehamilannya. Sehingga kehamilannya dihadapi dengan gembira, dengan senang. Tidak sedih kehamilannya ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!